Hai ngeri cuy Poco F6 dengan menggunakan kipas atau fun cooler mainin Genshin Impact selama 46-47 menit stabil di 60fps keras ya keras juga nih kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta anak-anak temen di video kali ini disini kita akan coba tes Genshin Impact ya kita akan coba siksa Poco F6 ini mainin Genshin Impact kurang lebih satu jam nih kita akan coba tes guys ya gimana nih saya akan coba buat dua skenario 30 menit tanpa cooler 30 menit menggunakan cooler gimana nanti perbedaannya guys ya Jadi totalnya nanti satu jam mainin Genshin Impact Oke kita akan coba timer sudah siap nih guys di belakang ya Oke langsung saja nanti kita coba masuk ke dalam gameplay dari Genshin Impact tapi sebelumnya di sini kita kita coba masuk dulu ke dalam game spesnya temen-temen ya untuk Genshin Impact di sini kita akan coba setting dulu temen-temen ya Oke ini ada game ya udah cukup banyak nanti kita akan coba tes guys ya ini banyak banget gamenya Nah kita coba cek dulu Genshin Impact kita coba gunakan custom di sini gunakan 120fps ya kemudian di sini tidak kita aktifkan ini rata kiri kemudian untuk di bagian dan sini kita gunakan mode Pro kemudian untuk di bagian setting di sini di bagian mode performa saya matikan guys Oke seperti itu ya Nah jadi nanti kita tinggal langsung saja masuk ke dalam gameplay dari Genshin Impact dengan waktu nanti akan langsung berjalan ya Oke Oke disini kita sudah masuk dan untuk waktu sudah berjalan ya Nah di sini baterai dari 100% guys ya baterai dari 100% dan dan di sini kita belum pakai mode will boss nanti kita coba lihat di dalam gameplay ya saya akan coba mainin ini dulu selama setengah jam ya nanti setelah 30 menit ya temen-temen ataupun nanti kita ulang dari awal dari satu ataupun dari 00 menit teman-teman ya Oke karena kita akan coba gunakan nanti si Poco F6 ini di suhunya itu paling bawah dulu guys langsung kita pakai cooler nanti ya Apakah dia bisa menjaga suhunya tetap adem gitu ya Oke nah disini kita coba tanpa cooler dulu nih nanti mau lebih dari 30 menit ya bebas lah ya 40 menit atau bahkan satu jam tanpa cooler kita coba lihat guys yang penting ini akan terus berjalan ya dan untuk video mungkin nanti saya akan skip skip ya kita lihat nanti lagi pas lagi bertarung atau lainnya guys nah disini kalau kita coba jalan-jalan dulu seperti ini ya dan banyak yang bilang ini ketika di gameplay itu enggak sesemut yang ada di Poco X6 Pro tapi saya coba lihat di sini dan di takostat juga mendeteksi untuk kecepatan refresh rate layarnya dia memang di 60fps tapi enggak tahu entah kenapa mungkin ya ini kurang semut itu masalah software aja gitu ya ya semoga di update nanti selanjutnya ini diperbaikilah tapi saya sih perasaan enggak ngerasain ada yang aneh guys ya kalau kita coba sini kita coba ini kan enggak akses aktifin ya tercoba untuk ininya di gini kan aja ya untuk pelacakan gerakannya kita lebih biar lebih responsif kalau saya pribadi sih aman-aman aja ini guys ya tuh dan untuk suhunya kita coba lihat teman-teman ini suhu awalnya di 38 ya tuh 38 oke di sini kita coba cari-cari dulu musuh guys atau kita coba ke map dulu Nah di sini ada Oh di sini ada juga nih kita kita coba yang di sini aja ya sini kita teleport ya teman-teman pas teleport dia pasti turun tuh ya keberapa fps guys nah Oh ini keadaannya hujan tapi dia langsung naik lagi ke 60fps Oke kita coba teman-teman itu sih dimana ya posisinya Oh kebalik guys kebalik kebalik ke sini ya ke sini ya berarti kita kita ke atas guys kita harus naik ke atas ini Oke ya kita naik ke atas ya uh lagi hujan nih posisinya guys Oh iya saya belum liatin settingannya ya nih kita lihat dulu settingannya masuk setting grafik nah ini sudah eh tertinggi guys ya udah custom ya Oke kita teman di sini kita coba lawan musuh ya oke di sini kita coba ini untuk fps ya fluktuatif ya di 47 naik lagi ke 50 fps guys seperti itulah teman-teman ya untuk performanya ya oke dan yah teman-teman lihat 50 lagi 60 lagi kita pakai skill langsung uh kuat banget ini guys Oke kita pakai skill ya Oke ini dia Oke kita coba lihat waduh kuat banget ya ini ya tuh udah pakai skill ultinya nih Oke guys selesai ya Nah kita sudah mainin 6 menit setelit guys tanpa cooler dan sekarang suhanya nyentuh di angka 42 derajat Celcius dan untuk fvs-nya di sini dia masih di lima puluhan ya tuh oke kita coba lihat udah cukup kerasa anget nih guys ya ini saya pakai case yang model kayak gini tapi nanti saya akan gunakan fun cooler yang ini ya jadi nanti saya enggak pakai yang ini dulu guys kita coba lihat nanti ya gimana performanya kita ambil dulu guys nih guys ya oke kita lanjut guys itu di peta ada masih ada yang kuning ya Oh ini mulai-mulai gelap nih mulai malam nih guys ya oke kita udah mainin 7 menit untuk fps dia masih di eh lima puluhan ya oke nah ini kalau misalkan kita porstop aplikasi Joyosei nya gimana guys nih saya penasaran nih jadi memang disini seperti kayak kelimit oleh si Joyosei itu guys ya Nah disini jadi seperti ini performanya seperti kayak gimana gitu 60 tapi bukan 60 gitu ya 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 seperti itu guys modelnya gitu tapi kalau disini di takostat kayaknya dia sudah mulai kelimit guys lihat ya ini di menit ke-9 tuh dan suhu disini ini sudah 43 guys ya sudah 43 nih kayaknya iya nih guys tuh ini udah kelimit performa di 41 oke kita coba aktifkan mode wheelboss nya oke ini dia sudah aktif kita coba lihat guys dia naik lagi apa tidak nih kita coba lihat oke dia naik lagi kelima puluh ya oke dia naik lagi kelima puluh guys mana tuh itunya tuh Hai mana sih Oh ini si pohonnya Oh ini masih belum mati Cuk nanti kelihatan lagi saya di takostat dia itu kelimit nanti guys jadi di 40 sekarang saya sudah aktifkan kembali untuk mode ultimate nya dan ya sekarang sudah naik lagi ke 59 fps guys dan pastinya disini ini suhu akan terus bertambah guys panas nanti guys kita coba gunakan skill aja langsung ya Oh yes disini kita sudah mainin 41 menit ya tuh ini 11 menit ya eh apa namanya rekaman ya tapi ini saya sudah main selama 41 menit guys Oke dan ini saya nggak stop dan nggak pause oke dan suhunya disini ini kita coba lihat temen-temen 45 derajat celcius nanti juga bakal kelihatan di perekaman takostat saya mainin Genshin Impact ini berapa menit guys ya jadi disini saya nggak tipu-tipu nih real guys ya cuman tadi saya skip aja ini baru direkam lagi oke disini kita coba lihat temen-temen untuk fps dia masih di empat puluhan lebih ya atau di lima puluhan lah temen-temen disini dia nggak bisa nyentuh ke angka 50 fps disini untuk mode will boss nya saya masih tetap aktifkan jadi dia nggak mentok sampai 60 disini mungkin ya dibatasi itu guys ya dibatasi performanya Oke nah mungkin disini kita sudah mainin selama 42 menit ya lebih dari target setengah jam nanti kita coba lagi dengan menggunakan cooler guys ya apakah dia akan jauh lebih stabil suhunya atau sama saja guys di Genshin Impact oke ya di sini kita coba lihat ini kita stop dulu Oke sudah 42 ya ini kita keluar Nah sekarang kita coba lihat tipe rekaman takostatnya Oke lihat rekaman nah temen disini lihat ya ini 42 menit 30 detik dan ini sama dengan yang ada di sini guys waktunya jadi di sini real ya saya coba mainin Genshin Impact ini selama 42 menit kita coba lihat temen-temen untuk rata-rata fps nya nah temen-temen bisa lihat di sini oke rata-rata fps tanpa cooler mainin Genshin Impact di 51 fps ini udah bagus banget guys ya kalau kita coba lihat dari sini guys nah ini banyak banget ada yang ke bawah itu pada saat teleport ya tadi saya sering teleport karena mati guys karakternya mati kemudian saya teleport lagi jadi disini ada garis-garis ke bawah itu ngedrop memang ke-15 pada saat loading pindah map yaitu wajar di Genshin Impact ya Nah seperti ini temen-temen oke lihat untuk nah ini dari sini nih menit ke-26 dia langsung di limit temen-temen ya jadi nggak mentok ke-60 di limit di lima puluhan fps terus 50 fps terus aman temen-temen ya lihat oke seperti itu dan rata-ratanya disini kita dapat di 51 fps jadi ini ini tanpa cooler ya Poco F6 tanpa cooler Genshin Impact seperti ini performanya oke sekarang disini saya akan coba dingin dulu temen-temen ya saya mau dingin dulu untuk si Poco F6 nya kita nanti start mulai dari 0 menit lagi guys ya oke oke guys disini kita sudah masuk lagi di dalam gameplay dari Genshin Impact ya kalau kita coba lihat temen-temen disini untuk mode wheelboss nya saya off kan dulu ya keseimbang dulu temen-temen karena disini dia masih di 60 fps guys tuh ya untuk fps nya masih di 60 fps dan disini untuk di bagian kontrol sentuh saya aktifkan kemudian yang lainnya seperti kayak filter saya nggak aktifkan temen-temen juga guys ya Nah untuk suhu awal disini dia di 29,4 derajat celcius guys disini saya sudah pasang cooler yang ini nih ya nanti kalau misalkan teman-teman berminat beli bisa cek aja di deskripsi ya oke disini kita coba tes teman-teman apakah dengan menggunakan cooler ini dia bisa mempertahankan suhunya tetap adem ya Nah tadi yang ataupun di sebelumnya kita sudah coba tes tanpa cooler selama 42 menit itu bisa sampai suhu di 45 paling tinggi 48 derajat celcius guys di Genshin Impact Oke sekarang kita coba temen-temen disini kemana ya kita ya Hai cari musuh deh ya cari musuh ya waktu dibawah ada musuh guys kita coba ke bawah ya tuh dibawah ada musuh tuh kita coba serang ya ini kita kenceng suara game ya biar enggak ketutup Hai semuanya nih level 23 agak keras juga ya guys ya teman-teman seperti ini performanya stabil di 60fps mantap suhu juga terpantau kalau masih aman di sini saya belum aktifkan mode will boss ya guys ya masih biasa nih teman-teman seimbang Hai Oke ini ke sini ada ada musuh juga guys ya level 24 sepertinya boss kita lawan aja kita lawan aja guys keras ya keras juga nih Hai keras juga guys keras juga guys Hai mana cukup wuuh kuat banget Hai kuat banget guys wuuh belum selesai juga wuuh iya akhirnya guys selesai juga guys akhirnya guys maya nih Hai tuh itu petinya bisa diambil cuy Hai Oke sepertinya disini aman ya untuk performanya kenceng juga ini tuh lancar guys sama seperti kayak di Poco Exis Pro ya tuh aman di sini Hai kik Hai Nah kita udah jalanin 4 menit kita coba lihat suhunya Hai 32 ini 35 guys ya masih di 35 aman Apakah dia bisa nyentuh lebih dari 40 selama 42 menit kita nanti coba main guys ya kita sama-main aja dengan sebelumnya ya Hai fps masih di lima puluhan dan ini saya masih pakai mode biasa ya seimbang belum saya aktifkan mode will boss nya oke hai oke Hai gimana lagi nih musuhnya guys coba lihat peta guys Oh ke arah sana ya oke Hai ke arah sana ada musuh guys kita coba ya hai 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 ada tower disini Hai ke sebelah mana ternyata nih Hai Oke itu dibawah kayaknya ada ada sesuatu guys dibawah guys nih ya kita coba kesini ya dan sambil terbang pastinya ya Hai Oke sambil terbang Ayo kita langsung menuju ke yang sedang pada nyantai guys tuh ya Hai Oke ini dia sudah tepat di atasnya dan serang Hai 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 Oke guys uh lho 25 cuk Hai 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 Pol 25 nih tapi masih aman ya eh dia di 59 fps nih enggak kerasa di belakang juga backdoor enggak kerasa panas seperti sebelumnya sebelumnya itu tanpa kuler luar biasa ya tanpa kuler luar biasa panas cuy ya ini lancar guys Hai teman-teman bisa lihat sendiri aja performanya ya kalau bisa pada saat nonton teman-teman ubah ke resolusi 1080p 60fps karena saya juga record disini sama guys 60fps ya Oke sih ini kuat eh pakai ameng soalnya oke serang dari belakang guys kamu bajir itu tornado oke kuat banget ini susah ngalahin Cuk dia pakai ini anjay kuat Cuk ini tantangan ini susah susah wih nah ancur cuy oh my god oke kena lho oke selesai guys mantap ya nah disini kita masih menggunakan mode wheelboss yang gak aktif atau bisa dibilang ini saya pakai mode seimbang guys ya oke oke dan disini dia masih aman di 60fps tuh mantep cuy mantep ini mantep 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 oke temen-temen seperti ini ya kita coba ini baru main 7 menit ya sedangkan tadi kita main selama 42 menit oke saya akan coba jalan-jalan dulu aja di sini guys ya oke nanti kita coba balik lagi ya ya kalau tidak lama juga nanti videonya guys oke di bawah itu ada nih guys kita coba lawan dulu ya nah tapi saya skip guys ya videonya ya atau mau kita lihat lihat aja sekali lagi ya nanti kita coba dipotong-potong aja lah videonya guys maya nih kita coba pakai ini ya oke tornado kena semua gak ketarik semua gak oke ketarik semua guys mantap ketarik semua cuk tinggal apa nih burung nih yang selamat tapi dia nyerang terus ya eh mana tuh udah selesai oke oh kotaknya tuh gak dibawa di atas cuk aduh nah ini 9 menit guys sudah jalan 9 menit kita coba cek suhu 36 ini masih di 36 juga guys jadi gak lebih dari 40 fps ya oke ini sudah main selama 9 menit mantep guys saya akan coba jalan-jalan dulu main dulu di sekitar sini dan kita coba lihat nanti untuk skor fps nya berapa guys ya saya akan coba skip dulu nanti kita balik lagi guys ya oke kita coba lihat nanti di perekaman takostat juga nanti akan kerekam saya mainin Genshin Impact berapa menit nanti akan kelihatan guys ya oke oke guys disini kita sudah mainin selama 42 menit 41 detik dan waktu terus berjalan ini game juga masih di dalam guys ya ini gimana menurut teman-teman ya ini saya belum aktifkan mode performance loh tuh ini saya hanya pakai mode wheelboss ya jadi dengan menggunakan fun cooler yang satu ini ternyata dia ini benar-benar menjaga performa si Poco F6 ini stabil cuy stabil parah 60 fps guys ya ini keren abis nanti kita coba lihat di perekaman takostat nya ya teman-teman ya tuh udah 43 tapi sebelum selesai saya akan coba perhatikan dulu teman-teman kita buka atau kita lawan nih ya oke ini dia musuhnya dan saya gak mau pakai itu cuy pakai langsung pakai ini aja kita skill oke oke sejauh ini aman ya teman-teman ya fps masih di 59 fps semuanya tuh bisa buat health kok malah naik pohon atuh nah selesai guys oh sekarang bagian yang ini nih kuat kita langsung aja pakai skill ultimate nya biar pesenya ini nih nah oke kita serang terus guys dan fps masih di 59 ya mantap nih tadi saya jalan-jalan gitu guys ya kalau ada musuh kita lawan ya selama 44 menit guys ini mainin Genshin Impact ya oke sekarang pakai cooler ini aman jadi kalau misalkan kita main game dengan cooler ya atau apalagi yang coolernya yang dingin itu benar-benar bisa mempertahankan banget suhu dari si Poco F6 ini guys ya ini luar biasa sih menurut saya oke guys itu tinggal oh my god dia jadi lagi presenya cuk oh 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 tapi ke dengan api kalah langsung ya presenya kalah dia belum selesai cuk gimana itu musuhnya oh ini dia jatuh ke bawah cuy oke sip ya ini masih aman 60 fps ini luar biasa cuy oke ya kita sudah mainin selama 46 menit dan disini dari awal kita pakai kipas pakai cooler dan kita coba cek suhunya guys masih di 35 ini gila gak ini mainin Genshin Impact masih di 36,9 paling tinggi ya tuh 37 lah ya oke gak tembus sampai 40 ini ya mainin Genshin Impact rata kanan belakang 38 sih ya tuh 37 36 36 guys mainin Genshin Impact rata kanan seperti ini rupanya ya oke sekarang kita coba lihat teman teman di perekaman takostatnya ya oke ini kita stop kita langsung aja kita keluar nah ini kita matiin dulu kipasnya guys biar gak berisik ya nah ya dan sekarang kita coba lihat tipe perekaman takostatnya ini Genshin Impact khusus kita bahas oke nah teman teman bisa lihat disini selama 47 menit ya tuh beda dikit sama yang ini ya nah 47 menit mainin Genshin Impact jadi ditotalkan disini kita main selama berapa nih 80 atau 90 menit guys dari baterai 100% sekarang berkurang menjadi 64% guys gimana menurut teman teman ini boros gak kalau seperti itu ya oke kalau menurut saya sih hal yang wajar guys ya kita mainin nonstop ini kurang lebih 1 jam lebih ya atau mau 1 jam setengah disini lebih ya oke kita coba lihat teman teman nah ini dia ngeri cuy POCO F6 dengan menggunakan kipas atau fun cooler mainin Genshin Impact selama 46-47 menit stabil di 60 fps stabil di 60 fps untuk Genshin Impact guys ini ngeri ya tapi dengan catatan harus pakai kipas jadi ini backdoor nya ini ya ini sangat efektif banget guys meskipun dia ini bukan aluminium bukan glass ternyata dia sangat efektif banget untuk menyebar panas dan mungkin ini adalah pengaruh dari vapor chamber yang besar itu guys ada di bawah sini ya dalam mesin si POCO F6 ini luar biasa guys ya oke sekian teman teman untuk uji tes game Genshin Impact khusus disini ya di POCO F6 kita coba 2 skenario dengan menggunakan kipas dan tanpa kipas main selama lebih dari 30 menit atau hampir mau 1 jam kurang 14 menit oke itu aja teman teman semoga ini bisa menjadi informasi buat teman teman atau sebagai referensi aja buat teman teman kalau misalkan yang mau beli POCO F6 untuk performa gamingnya gimana seperti ini guys khususnya di Genshin Impact untuk game game yang lain nanti kita akan coba tes juga guys ini kita coba bahas lebih detail aja di POCO F6 jadi biar teman teman tidak penasaran oke itu aja dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya mantap mantap guys ya POCO F6 dengan menggunakan kipas main Genshin Impact bisa aman suhonya keren selamat menikmati selamat menikmati